Artis Nia Ramadhani bersama suaminya Ardi Bakri dan sopirnya dituntut 12 bulan rehabilitasi. Nia Ramadhani terkejut lantaran tuntutan itu berbeda jauh dengan hasil asesmen BNN. Dalam sidang yang digelar di pengandalan negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Nia Ramadhani bersama suami dan sopirnya terbukti mengkonsumsi narkoba. Jaksa Penuntut Umum menuntut ketiganya direhabilitasi selama 12 bulan di RSKU Jakarta Timur. Sejumlah hal menjadi pertimbangan dalam tuntutan ini. Salah satu yang memberatkan karena tindakan terdakwa bertentangan dengan pemerantasan narkoba. Sedangkan hal yang meringankan salah satunya adalah ketiga terdakwa menyesali perbuatannya. Tuntutan sejujurnya sedikit kaget karena hasil asesmen terpadu yang dilakukan oleh BNN kami dirujuk 3 bulan rehabilitasi. Tetapi barusan kami dengar tuntutannya katanya 12 bulan. Saya nggak tahu atas dasar apa itu. Saya cuma berharap mudah-mudahan putusannya minggu depan, 2 minggu lagi, kami bisa diperlakukan seperti yang lain juga. Atas tuntutan ini ketiga terdakwa akan mengajukan nota pembelaan pada sidang selanjutnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.